Kamu berdua kita lewati jalan yang berlikum aja Di sunat papa tuh mau dateng Yaudah gimana kalo kita tempel aja sekalian rafattar semua kamera cctv Ah kalo kamera cctv boleh gak? Mungkin yang ada di kepalanya dia tuh gini loh Kalo ada kamera pas di sunat dia itunya tuh di syuting Ya dia mau Kamu jadi tempel stiker? Ya makanya dia kan gak kepikiran sama anak gitu kali sayang Yaudah lah sekarang kita pikirkan baik-baik lah gimana rafattar di sunatnya Mau berada gimana atau gimana ya? Maksudnya Ya udah Kamu sabar ya? Sabar Sabar Iya kan anaknya mau di sunat kamu deg-degan ya? Aku jadi deg-degan karena dulu aku tuh pernah ngerasain di sunat Seminggu Jangan aja nanti kamu nangis loh Enggak Ravattar Ravattar siapkan di sunat sayang Ayo nanya enak Apa? Gak mau ditanya malah Apa? Gak mau di apa? Gak mau A gak mau ditanya maaf Aku kayak artis lu ditanya wartawan sayang gak mau ditanya maaf Aduh Ravattar Aduh sayang lah Kita tunggu keadaan lebih baik dulu ya Dia belum masih marah-marah Meri Meri Ya Sini deh Ini nih tadi katanya A minta dui Lu kasih tau deh sama Ravattar deh gue pusing deh Kasih tau apaan? Dia mau sunat Tapi kan gue bingung Gue mau bikin acara atau enggak Sampai sih dia kalo mau sunat marah-marah Terus ada kamera marah-marah Dia pikir tuh pas lagi disunat dia mau gue syutingin kali itu dipotong Kan gak begitu Enggak bukan karena itu Karena waktu itu yang di luar negeri dia udah mau Dia di luar negeri dia mau Cuma sekarang kalo dia ngomongin sunat Maksudnya mau ditemenin sama gue atau enggak? Itu lah Ya meski gak ditemenin emak ya Orang tuanya mah yang harus nemenin lah dimana-mana bos Hmm Menurut lu Ini sunat nih Mereka ini lagi ada wabah satu virus kan corona Takut kalo gue ngundang keramaian Mendingan tetap dirayain Atau gimana? Kalo menurut aku dirayain aja bos Tapi tempatnya tuh yang bener-bener steril Yang tertutup kayak gitu Entah kayak di bioskop atau dimana gitu Bioskop tuh orang lagi disunat Masa rata-ata begini tuh bioskop tuh Ya siapa tau Ya kan itu berumpamaan Itu di sunat umur berapa? Kalo gue disunat kelas 3 SD Apa disunat gak? Disunat Gak mbak Gak mbak Ya disunat lah Gak mbak disunat gak? Ya kan bos udah sering ngeliat kalo Dulu bareng Gila bilang-gila dong Gila bilang-gila dong Gila jadi gimana nih? Gue harus kasih iming-iming apa nih biar dia tuh Aku bilang ya Jangan kebanyakan ngasih iming-iming Janji-janji sama anak Jadi anak kalo misalnya mau ini Mau itu harus dikasih sesuatu dulu jangan Tapi gue waktu kecil Pas mau disunat Nanti dibeliin game ya Baru gue mau disunat Ya iya anaknya jadi ngikut kayak gitu Kalo aku sih kan Gak dulu sama orang tua Sunat ya sunat aja Emang waktunya sunat Tapi ya iya juga sih kalo menurut aku Setelah disunat Lo dikasih kado aku emang A Ya udah sekarang lu ngomong lu Arafat-rafat A Papa mau ngasih kado lu buat A Mainan Tapi ngobrol lu sama papa Cepetan bang Nah itu yang dibikin pusing itu Kado nya mau kado apa Ya ngapain gue punya lu Lu yang cari Lu yang kasih ide Oke Ya udah kalo aku suruh yang gitu Asal Berarti terserah aku ya Kado nya apa ya Engga bukan Lu ngomong dulu ke gue Jadi nanti kan gue ada bahan diska Sekarang gue lagi Lagi pusing Terus gigi juga Lagi gak tembus sama Rafathar Ya udah kalo gitu aku Cari ide-ide sama itu Cepetan Kau mau di video-in lagi Malus deh Berarti om gak boleh video-in nih Berarti om gak boleh video-in nih Berarti gak boleh Berarti gak boleh Gak lama Gak lama Gak lama Gak lama Gak mau di video-in Berarti aku harus nyari sardo sendiri Gak usah nanya ke dia Biar aja lah Kayak aku waktu berumah sekecil Udah aku cari dulu lah Aku mau kasih hadiah yang ibuku dulu kasih ke aku aja Jadi aku sekarang bisa langsung ngusulin ke bos itu Dulu disunat juga Iya aku dulu disunat Tapi aku tuh gak di tempat Yang pake gak sakit itu Kalau aku bener dijepit pake itu Terus Bener aku dulu pake pisau Yaudah Yuk kita temuin bos rapi Bos Tumpeng Hah Bos Rafaternya gak mau ngomong sama sekali Boro-boro Udah aku nanyain dia lagi marah Ah lu gimana sih Ngatur gitu aja gak bisa Bukan masalah ngatur gak bisa Bos ada juga bapaknya gak bisa Kalau ngatur anaknya lagi ngambek Gimana aku Siapa bilang gue bapaknya Bukan Gue ayahnya Bapak dengan ayah Bapak tuh bapak-bapak Gak ada gak ayah-ayah Gak ada kan Jadi gimana nih Gak mau pokoknya Tapi aku udah siapin Gak apa-apa ya Kan terserah aku yang ngatur Kata bos tadi Kado nya udah ku siapin Yaudah gue serain sama lu Semua Gimana sih rapater ya Kalau sunatnya susah Nih bos Gue takutnya dia tuh pas Pas mau dipotong sama dokternya Set kabur dia Bahaya Bahaya Potong apanya sih Kulitmu Kayak motong ayam Iya kan ceritanya Udah gitu Set pas mau gini sama dokternya Kabur dia Karena alat-alat tuh udah canggih Tinggal dioles-oles Diinestasi diapa Itu gak terasa Gak beda sama aku dulu Yang di jepit pake Nih aku dulu gini bos Aku praktekin ke bos ya Ini Mulitnya diambil Terus di jepit pake Ini Bambu Terus diiris Gitu Terus di jepit lagi Bawanya Ya bukan sakit lagi Gak ada anistasi Gak ada bius-biusan Kasih sekarang aja kan Tadi lapatan gak mau Pas ini Itu temen gue Yaudah Itu temennya gue Ayu Tadi Pake Papa punya hadiah Buat anaknya tersayang Haha Satu hadiah buat anak Papa yang Paling Papa sayangin Yang paling Papa cintai Nih Mau dibuka gak Papa bukain Papa yang, woooow tadaaa kan gua udah bilang beliin kado yang anakmu suka ah ini bajunya bagus banget loh ah ada gambar avatarnya woooow A jadi nanti A pas lagi pas A lagi di sun apa A jadi A liat begini liat nanti abis sunat liat ini adalah avatarnya liat tuh di coba cobain dulu sini enggak A masuk sini coba A ngasih buat sholat lu buat A aku ini muat ke om meri sih kado ulang tahun enggak kenapa sih ravater mau disunat marah marah emang ini punya siapa ini lu lagi ngasih kado lu kenapa yang punya ravater ini punya AA yang salah siapa yang salah siapa sayang ini ini aku minta meri beliin kado biar ravater baik ini emang ini punya AA ya di kadoin sama meri kan kata dia tadi kalau beli mainan udah banyak kalau beli mainan yang mahal udah ada dia bilang udah terserah kamu mer kalau misalnya ravater tuh ya kalau meri kado ya berarti yang punya dia sendiri aku waktu disunat dikasihnya gini juga soalnya mbak terangkati alat sholat iya disunat dia pakai ini bambu tadi aku dulu pakai bambu mbak dijepit pakai bambu kulitnya diiris masa kalau om meri pakai bambu kalau ravater enggak ini AA kalau enggak mau yaudah om meri taruh lagi ya AA mau mainan apa AA yaudah AA mau mainan apa AA 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 mau mainan hah mau mainan apa udah nih aku serain sama mbak lala nih pusing aku sayang om meri udah enggak mau ya enggak mau om meri ya enggak mau jadi suratnya ravater udah kamu siapin semua belum udah sih kan masih belum jelasnya itu karena kan aku juga takut kalau ngumpulin orang takutnya kaya virus kayak gini malah tambah jadi gimana-gimana yaudah kita harus siapin nanti deh suratnya ravater sama mainan apa yang dia mau Aku udah siapin sunat ya. Kamu aja nyiapin yang lain. Mau. Mau. Nanti aku pikirin lah. Nanti aku pikirin lah. Oke. Nanti kita tunggu ya. Rafathar sunatan seperti apa. Tunggu dong lagi ngomong. Tunggu dong. Rafathar sun... Tunggu ya. Rafathar sunatannya seperti apa. Dari sunatan dia akan perayaannya seperti apa. Aku lagi pusing. Nih, Rafathar nih mau sunat ya kan sayang? Aduh, mbak. Rafathar mau pipis? Mau. Gimana? Gimana anaknya mau di sunat? Kamu mah gak deg-degan ya. Aku deg-degan. Rafathar lencakin deg-degan ya. Kamu kemana? Siap ya. Kamu pipis? Ya udah, hati-hati ya. Dia lagi gerogi banget. Dari tadi pipis beberapa kali-kali. Terus udah deg-degan. Sayang. Anaknya marah-marah gak mau di videoin kesini. Iya. Emang dia deg-degan ya? Deg-degan. Kamu gimana? Iya, iyalah. Kamu slow banget. Anaknya mau di sunat ya. Biasa aja aku mah. Jadi gak tau. Dokternya dokter juga. Dokter bedah. Jadi kayaknya aku sering banget gitu. Kamu deg-degan ya? Iya lah. Jujur? Deg-degan banget? Iya. Gue deg-degan dia kabur kayaknya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.